Yo guys, welcome back everyone to Black Chuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman kita berbicara mengenai potensi pembalikan dari si Bitcoin ya. Tetapi kali ini dalam beberapa menit ke depan, saya harap kalian mengikuti data-data yang ingin saya bicarakan di sini dan setelah itu kalian boleh menuliskan di kolom komentar seperti apa kalian menilai pasar ini dalam short terms, mid terms, ataupun long investment. Baik, sahabat Black Chuan, yang pertama kali ini kita bicara adalah mengenai kondisi harga Bitcoin yang masih berada di area membosankan di kisaran 64.800, kemudian Ethereum yang sempat terjadi comeback ya di dua hari kemarin, berada di 3.500 dolar sahabat Black Chuan sementara altcoins kita ini ya umumnya merah dan sangat membosankan. Oke, kita tinggalkan kebosanan ini untuk melihat hari-hari yang cerah ke depan ini, sahabat Black Chuan. Ini ada Gemini Crypto yang telah mendonasikan uang kepada Donald Trump untuk pemenangannya Donald Trump menjadi Presiden Amerika di November mendatang ini sebesar 2 milion, ada 2 juta dolar yang diberikan oleh Winklevist bersaudara di sini dari Gemini Crypto dan ini merupakan bentuk dukungan yang benar-benar terang-terangan sahabat Black Chuan bagaimana Donald Trump ini akhirnya memikat para investor kripto, pelaku-pelaku pasar di kripto, ataupun bos-bos besar kripto untuk mendukung dia. Dan sangat wajar apabila dari beberapa polling ini Donald Trump mengungguli Joe Biden. Dari beberapa wilayah yang pada umumnya ini dimenangkan oleh Donald Trump. Contoh ini dari Pennsylvania, Donald Trump menang 67%, Biden 33%. Kemudian yang paling tinggi di sini ada Georgia, 75%, 25% Biden. Kemudian 79% ada North Carolina dan Biden 21%. Jadi pada umumnya Donald Trump di sini mendominasi di beberapa wilayah negara bagian di Amerika Serikat yang akan ditentukan nanti di pemilihan Presiden 2024 ini di November sahabat Black Chuan. Dan ini sangat menarik sekali. Dan mengingat juga ya, kita perlu ingat juga bahwa di eranya Joe Biden ini ekonomi Amerika itu dianggap kurang terlalu berhasil atau kurang menarik. Seperti yang juga kemungkinan orang-orang juga melihat apa yang terjadi di Donald Trump. Tetapi untuk data yang terbaru di sini mengenai inisial jobless claim, itu terjadi kenaikan daripada estimasi di minggu kemarin. Jadi awalnya estimasinya itu di 235, tetapi yang terjadi di aktual jobless claims-nya ini terjadi kenaikan di 238K. Yang dalam hal ini saya mengartikan bahwa ini semacam tekanan juga kepada the Fed untuk melakukan quantitative easing agar tingkat pengangguran itu bisa ditekan atau bisa dikurangi atau minimal untuk membuat ekonomi ini menjadi sedikit lebih baik lah. Itu yang saya coba bayangkan di sini mengenai kejadian jobless claims yang terjadi kenaikan ini sahabat BlackJuan. Nanti kita akan bicara juga mengenai potensi dolar dan berkaitan dengan si kriptonya. Kemudian di sini sebelum kita berbicara dalam internal the markets, untuk yang eksternal masih di sini kita bicara mengenai 4 bilioners yang berbicara tentang inflasi. Inflasi 2% yang dikejar oleh the Fed ini masih belum sampai dengan sekarang ini, bahkan ekonomi kayak dicekik-cekik gitu kan, ditarik-tarik tapi belum tutus. Jadi ditarik lagi, dilonggarkan sedikit, ditarik lagi kayak gitulah. Dan di sini Kathy Woods dan Elon Musk berbicara tentang inflasi di tahun 2021 sahabat BlackJuan, di mana Jack Dorsey pada saat itu yang merupakan owner atau pemilik dari Twitter pada saat itu mengatakan ini inflasi sedang terjadi. Tetapi Elon Musk bilang bahwa ini short terms 2021 sahabat BlackJuan, ini kita sudah di 2024. Dan aroma-aroma inflasi pada saat itu pun masih belum bisa di handle oleh the Fed dan mereka berbicara tentang inflasi-inflasi dan ada datang satu orang di sini, Michael Sellers yang mengatakan bahwa ya kalau kalian ingin amankan aset ke Bitcoin saja. Ke Bitcoin saja. Dan itulah yang dilakukan juga oleh Kathy Woods dan itu dilakukan oleh Elon Musk dan itu juga dilakukan oleh Jack Dorsey sahabat BlackJuan. Yang bahkan Michael Sellers ini awalnya ingin membeli Bitcoin hanya dalam 300 juta dolar untuk ditambahkan tetapi perdata yang terbaru ini dia mengeluarkan sekitar 800 juta dolar untuk mengambil lagi si Bitcoinnya. Kemudian sahabat BlackJuan yang menarik adalah kenapa Bitcoin juga turun di sini. Saya melihat di postingannya Angga Andi Nata itu adalah para miner sedang menjual. Kemudian ini dari Kiongju. Jerman ini telah menjual 3000 BTC-nya dia. Dan dalam hal ini dia mendapatkan profit dong karena ketika dia sita ini Bitcoin, harganya masih murah pada saat itu. Dan untuk kita ketahui bahwa Jerman ini merupakan negara keempat dengan BTC holding terbesar di dunia. Yang pertama ada United States, China, UK, dan Jermani. Dan menurut saya belum. Mereka belum akan melepas semua Bitcoin-nya. Dan apa yang dilakukan oleh Jerman ini kemungkinan besar ya semacam take profit lah. Karena terjadi kenaikan value dari apa yang mereka simpan sekarang ini ketika mereka menjual 3000 BTC tersebut. Kemudian sahabat BlackJuan yang menarik adalah Kapan Bitcoin Recovery? Recovery-nya adalah ketika para miners lemah-lemah itu mati dan hasrit recover itu diakibatkan oleh datangnya perusahaan-perusahaan besar lagi yang lebih besar untuk melakukan penambangan Bitcoin ini. Dan memang kita masih melihat kapitulasi di harga Bitcoin ini karena para miners juga sedang melakukan adaptasi terhadap halving yang sudah terjadi. Mereka mungkin membeli peralatan-peralatan baru dan membayar biaya operasional. Apa yang terjadi pada saat ini mirip dengan apa yang pernah terjadi di 2017 hanya saja pada saat itu waktunya cuma 24 hari sebelum akhirnya Bitcoin ini mulai terjadi recovery. Dan sekarang ini ada 61 hari. Dan teman-teman kita mesti ingat juga pada saat itu sekitar bulan Juni dan Juli juga dimana orang-orang kaya itu lagi liburan semuanya mereka jadi tidak ada aktivitas yang melakukan pembelian atau melihat harga. Dan di tahun ini 2024 ada kemungkinan besar di Juli itu untuk hash rate ya hash rate Bitcoin ini terjadi pemantulan. Karena untuk kondisi para miners sekarang ini masih stabil sahabat Black Chuan meskipun terjadi pengurangan kemampuan untuk mendapatkan Bitcoin gara-gara halving untuk sementara ini mereka masih kuat. Dan ada satu update di sini yang sangat menarik adalah T-Mobile ini merupakan giant Dutch telecoms ini berencana untuk melakukan mining untuk diri mereka sendiri sahabat Black Chuan. Yang mana perusahaan-perusahaan kecilnya disapu datanglah, datanglah perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan mining dalam hal ini sahabat Black Chuan. Sementara untuk price actionnya si Bitcoin di sini dengan MA100 di sini sahabat Black Chuan saya ingin gambar di sini bahwa ketika Bitcoin menyentuh di sini di MA100-nya terjadi pemantulan. Kemudian di 2024 di kisaran Januari-Februari juga terjadi pemantulan di sini di MA100 kemudian yang terjadi di Mei itu sempat berada di bawah 60 ribu dan Bitcoin terjadi pemantulan. Dan sekarang ini dia juga acting sebagai support lagi di sini dan orang-orang sudah beris sentimennya sekarang ini oleh karena itu banyak juga yang mengatakan ini bakalan turun nih sampai ke area 60 ribu gitu kan dan banyak juga yang percaya ini akan pemantulan di MA100 ini. Kemudian dia naik sampai ke wilayah mungkin di 80 ribu sahabat Black Chuan. Dan ini ekspektasinya di Juli ya di akhir Juli atau di pertengahan Juli. Dan kita juga ingat ya bahwa dalam beberapa waktu ke depan ini kita akan ada yang namanya ETH ETF ya sahabat Black Chuan. Jadi kalau seandai pun Bitcoin ini turun seperti dari skenario tadi kemungkinan di area 62 dan 63 mungkin akan menjadi area pembelian terbaik untuk si Bitcoin-nya sahabat Black Chuan. Dan meskipun ini paling bottom-nya ya di sini itu di 60. Akan tetapi ini masihlah dalam tren bulis untuk si Bitcoin-nya sahabat Black Chuan. Kemudian penting juga kita perhatikan di awal tadi kita berbicara tentang initial job claims dan kali ini kita berbicara tentang diksi di sini, di XY atau dominasi dari dolar di sini yang ternyata Goshen Channel-nya itu sudah berubah menjadi merah sahabat Black Chuan. Dan dia ini sudah kepentok ini di resisten. Dan yang kita tunggu selanjutnya adalah dia terjadi pelemahan di dolarnya. Karena kalau dolar lemah harga Bitcoin itu terjadi kenaikan. Kemudian yang menarik berikutnya adalah saya kira sahabat Black Chuan juga sudah tahu ini mengenai Ethereum yang survive dari SEC. Dan SEC secara formal telah menghentikan investigasi kepada Ethereum sahabat Black Chuan. Dan kita menunggu dalam beberapa pekan ke depan ini spot ETH akan ditradingkan dan itu pertanda altcoins juga akan mulai bangun. Dan pertanda itu didukung juga dengan ETH dominance. Kalau kalian perhatikan di stokastik RSI-nya di sini sudah berada di area oversold di sini dan kemungkinan besar akan terjadi kenaikan dan kita ekspektasi dia menembus resistennya selama ini dan membawa para altcoins itu terjadi kenaikan. Kemudian apabila kalian ingin melihat skenario seperti apa yang terjadi belakangan ini atau beberapa waktu ke belakang mengenai dominasi dari semua altcoins dibandingkan dengan si Bitcoin-nya atau harga si Bitcoin-nya sahabat Black Chuan. Kita coba lihat di sini. Ketika 2017 harga Bitcoin ini pasca halving terjadi kenaikan di sini dan apa yang terjadi kepada others D di sini untuk altcoins dia malah terjadi penurunan. Dan setelah itu sahabat Black Chuan di 2017 juga terjadi kenaikan di Bitcoin-nya kemudian altcoins juga tidak mau kalah dan ikutan dia naik. Jadi pada awal dia naik Bitcoin ini kaget ini altcoins seperti itu yang saya gambarkan di sini. Kalau kita perhatikan di tahun 2021 juga seperti itu Bitcoin ini terjadi kenaikan di sekitar Juli pada saat itu dan apa yang terjadi? Altcoins turun. Dan barulah setelah itu di 2021 Bitcoin-nya terus saja dia terjadi kenaikan seperti ini lalu apa yang terjadi pada Bitcoin? Dia spike juga di sini misalnya. Dia terjadi kenaikan. Artinya duluanlah si Bitcoin-nya naik dulu gitu kan altcoins-nya santai-santai dulu atau dia malah dikoreksiin dulu gitu kan dan setelah itu dia terjadi kenaikan. Dan itu juga gambaran yang bisa kita perhatikan di sini karena Bitcoin terjadi kenaikan dan mencoba menembus resistennya dia di sini sahabat Black Chuan dan kita perhatikan altcoins turun. Ini gambaran yang bisa kita perhatikan di sini mengenai keadaan kita pada saat ini. Dan apa yang saya tunggu di sini adalah seperti di dua siklus yang sebelumnya kenaikan-kenaikan di other segi ini dan apabila kita ingin melihat kondisi seperti apa di dalam altcoins market cap ya ini untuk time frame 2 minggu total market cap ini berada di atas resistance seperti yang pernah terjadi di tahun 2020 dan di tahun 2024 ini juga kita sitting di atas resistance di sini dan apa yang kita tunggu adalah seperti yang pernah terjadi di 2020 seperti ini dan ada satu hal di sini yang ingin saya sampaikan bahwa di tahun 2024 ini ada banyak sekali altcoins ketimbang yang pernah terjadi di tahun 2021. Ini untuk data yang terangkum saja ya di 2021 dan ini yang dirangkum di coin gecko sahabat Black Chuan. Saya kira lebih dari ini sebenarnya untuk total crypto tokens yang ada di dalam ekosistem ini dan untuk 2021 itu ada sekitar 443 ribu sementara sekarang ini sudah berada di kisaran 2,5 juta token alias 5,7 kali lipat lebih banyak daripada yang pernah terjadi di 2021 oleh karena itu wajar ya banyak orang yang kebingungan nih milih altcoins yang mana yang mana gitu kan akan tetapi saya dalam video kali ini ingin memberikan semacam satu pandangan saya mengenai coin crypto yang akan menarik di buluran sekali ini terlepas dari banyaknya token-token ataupun crypto-kripto tidak jelas proyeknya seperti apa sahabat Black Chuan salah satunya di sini yang ingin saya bicarakan adalah mengenai Nvidia Nvidia ini sudah menyalip 2 raksasa yang besar sebelumnya yakni Apple dan Microsoft guys dan ini merupakan pertanda bahwa di dalam coin-coin yang bernarasi AI ke depan ini akan punya peluang untuk melakukan pergerakan yang lebih besar ketika Bitcoin ini recovery dan di sini ada AI naratif di sini seperti Near, Fetch, ICP, Render, sahabat Black Chuan kemudian Grab, Bitensor sahabat Black Chuan bisa melakukan riset kalian secara mandiri mengenai coin-coin di sini dan saya sudah sering menyatakan bahwa coin-coin yang saya sukai di sini itu adalah seperti iOS Network kemudian Across Network dan ada coin kecil di sini yang punya resiko cukup tinggi seperti Pol.ai yang pernah kita bahas di beberapa video kita sebelumnya Pol.ai dan 0x0 yang menurut saya apabila BTC recovery harganya naik alt season datang sahabat Black Chuan koin-koin dalam narasi AI ini akan menjadi luar biasa sekali kelipatan-kelipatan yang terjadi di sini sahabat Black Chuan dan sekian video kali ini tetap lakukan riset kalian secara mandiri terima kasih telah menonton salam Black Chuan peace my friend dengengar menung jawab Prozent Terima kasih.